Ketua Perdoski Cabang Yogyakarta, Kepala Departemen Dermatologi dan Venerologi FKKMK UGM, para guru besar, para senior, dan dekan-dekan sejawat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah bersama kita awali dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT. Karena dengan rito dan rahmatnya juga lah pada hari ini, pada siang hari ini kita bersama-sama dapat hadir walaupun secara daring pada acara webinar kali ini yang bertema Implication of Sejukinumab Therapy in Psoriatic Conditions. Webinar kali ini diselenggarakan atas kerjasama Perdoski Cabang Yogyakarta dan Departemen Dermatologi dan Venerologi FKKMK UGM dengan didukung penuh oleh PT Novartis Indonesia. Pada webinar kali ini kita akan mendengarkan presentasi dan berdiskusi dengan dua narasumber yang sudah tidak asing lagi dan sudah banyak sekali pengalamannya dengan kasus-kasus psoriasis. Mudah-mudahan kita akan menimba manfaat dan pengetahuan dari acara pada siang hari ini. Namun sebelumnya saya akan bacakan dulu susunan acara pada hari ini, yaitu yang pertama adalah sambutan dan sekaligus juga pembukaan dari Ketua Perdoski Cabang Yogyakarta, Dr. Dr. Niken Trisnawati MSJ SPKK Konsultan. Kemudian acara kedua yaitu presentasi berjudul Managing the Psoriatic Disease Spectrum, Dermatologist Point of View yang akan disampaikan oleh Dr. Dr. Sunardi Radiono, SPKK Konsultan. Berikutnya akan disampaikan presentasi kedua berjudul Importance of Early Detection and Comprehensive Approach in Managing Psoriatic Patients, Dermatologist Point of View oleh Dr. Dr. Deddy Nurwahid Ahadiono, MKS SPPD Konsultan Dermatologi. Dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab dan penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai dengan acara yang pertama, yaitu sambutan dan sekaligus juga nanti pembukaan oleh Ketua Perdoski Cabang Yogyakarta, Dr. Dr. Niken Trisnawati, MSJ SPKK Konsultan. Kepada Dr. Niken, kami persilahkan. Dr. Niken akan membawakan sambutannya dari rumah. Silakan, dokter. Terima kasih, Ibu Moderator, Dr. Rosmelia. Yang kami hormati, Ketua Umum, Perdoski, kemudian Dekan Fakultas Kedokteran, Kesihatan Masyarakat dan juga Keperawatan UGM, Kepala Departemen Dermatologi dan Venerologi FKK-MK UGM, yang kami hormati, Narasumber, Dr. Sunardira Diono, spesialis glit dan kelamin konsultan, kemudian Dr. Deddy Nurwahid, spesialis penyakit dalam konsultan reumatologi, dan juga senior, guru besar, dan rekan-rekan sejawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puja dan puji syukur. Malah senantiasa kita panjatkan kandirat Allah SWT, karena hanya perkenannya kita bisa bertemu pada acara webinar siang hari ini. Semangat sekali kami dari Perdoski Cabang Yogyakarta dan Departemen Dermatologi dan Venerologi UGM bisa untuk sekian kali ya bertemu kembali dengan rekan sekalian, walaupun kali ini juga masih secara daring ya, karena kondisi ya. Jadi kami pada siang hari ini bersama-sama dengan PC Jogja dan dengan Departemen Dermatologi UGM dan didukungan dengan sponsor akan mengadakan acara webinar yang pada siang ini temanya atau judulnya adalah Implication of Sechuki Numat Therapies in Psoriatic Disease Condition, Dermatology and Rheumatology Perspective. Ya, Pupak dan Ibu sekalian, kita keperluan bahwa banyak penyakit kulit yang berkaitan dengan penyakit sistemik dan untuk penyakit-penyakit tersebut kita diharapkan dapat memberikan tata laksana atau pengobatan yang komprehensif, yang holistik sehingga bisa memberikan kemanfaatan yang sangat baik kepada pasien. Dan khususnya untuk penyakit psoriasis seperti yang kita tahu juga bahwa sangat berkaitan, banyak berkaitan dengan organ lain yang dalam hal ini nanti mungkin mengenai artritis ya. Nanti Dr. Deddy akan membahas. Jadi untuk membahas hal tersebut secara tuntas ya, kupas tuntas pada siang hari ini telah hadir, tadi disebutkan oleh Ibu Moderator, Ibu Anara Sumber yang sudah sangat berpengalaman untuk berkecipung dalam bidang ini. Nanti kita akan mendengarkan paparan beliau dan juga kita harapkan diskusi yang sangat menarik, sangat semarak dari rekan-rekan sekalian. Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu untuk perlaksanannya acara ini dari FKKMK dan Perdoski dan juga dari sponsor PT No Partis. Kami juga sangat mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang telah aktif berpartisipasi pada acara ini. Dan nanti jika ada kekurangan pada pelaksanaan acara ini, kami mohon maaf dan mohon masukkan untuk lebih baiknya acara yang di masa yang akan datang. Saya kira demikian sambutan dari saya dan dengan ini saya juga menyatakan bahwa acara webinar ini dibuka ya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian dari kami, selamat mengikuti webinar dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dan pembukaannya Dr. Niken. Sebelum memulai acara, kami sampaikan beberapa pengumuman dari Panitia. Yang pertama, bahwa selama presentasi dimohon pada para peserta untuk tidak menyalakan video dan untuk mute suara. Kemudian pengumuman kedua, yaitu bahwa sertifikat akan diberikan pada peserta yang telah mendaftar sebelumnya dan mengisi evaluasi acara webinar ini melalui link yang ada pada chat. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita dengarkan presentasi pertama yang berjudul Managing the Psoriatic Disease Spectrum Dermatologist Point of View yang akan disampaikan oleh Dr. Dr. Sunati Radiono SPKK Konsultan. Mohon maaf, kami meralat pengumuman yang untuk selama presentasi, kami mohon pada para peserta untuk membuka kamera, tetapi untuk memute atau mematikan sound. Baik, selanjutnya mungkin kepada Dr. Dr. Sunati Radiono SPKK Konsultan, kami persilahkan. Terima kasih Ibu Moderator, sejauh sekalian peserta acara webinar ini. Saya lihat banyak nama-nama beken sudah mengikuti acara kita sore hari ini. Saya akan membahas Managing the Psoriatic Disease Konsep dalam sudut pandang dermatologi. Seperti kita tahu, slide lebih lanjut. Yang mana slide-nya? Yang ke kanan. Iya. Bahwa sore asis ini dicumpai di seluruh dunia, kurang lebih 125 juta orang menderita sore asis di seluruh dunia. Umumnya, umumnya kita lihat di sebelah kanan atas itu tanda-tanda lesi kulit dari sore asis. Tapi yang perlu kita ingat bahwa sore asis sangat mempengaruhi kualitas hidup penderitanya, nomor satu. Dua, sering sekali kita tidak berhasil membersihkan lesinya dari kulit, dan juga mengenai banyak organ lain, misalnya sendi, jadi menyebabkan suratitis, disertai dengan komorbit yang lain seperti depresi, diabetes, suratitis artritis, penyakit jantung, obesity, dan seterusnya. Nah, ini semua terjadi pada satu komplek suratitis disisi ini. Slide lebih lanjut. ini spektrum manifestasi klinisnya di bagian luas dari kepala, kuku, palmoplantar, sendi, yang banyak kita kenal adalah plak sore asis dan axial disis. Nah, berapa tingginya? Axial disisnya 5-25 persen, variatif. Kalau kita dengan sudut pandang, suratitis plak, maka artritis ada di antara 30-41 persen, dan seterusnya sekitar 16 persen, itu palmoplantar, 50 persen disertai kelainan kuku. Nah, yang kepala ini variatif sekali, 40-90 persen. ini kita lihat komorbiditas yang sering dijumpai pada penerita suratitis dari penyakit-penyakit kardiofaskuler, diabetes, obesitas, hipertensi arterial, dan inflammatory bowel disease. Berapa tingginya? Ini adalah korelasi antara penyakit-penyakit komorbid ini dengan suratitis plak. Ini kalau kita lihat penyakit kardiofaskuler, kemudian arterial pertensi dan sebagainya dengan increase risk pada increase risk out ratio pada penyakit suratitis ini. Ini semua sudah dilakukan dalam banyak studi. Sekarang kita lihat bahwa suratitis selama ini kita sering berasumsi itu adalah autoimun inflamatif skin disease tapi sebenarnya ini adalah systemic disease karena kita lihat bahwa kejadian-kejadian lain inflamasi inflamasi sistemik ini mengenai banyak sekali bagian tubuh dari tulang belakang menyebabkan spondylartrosis dan seterusnya kemudian palmoplantir kepala kuku sendi dan penyakit-penyakit tadi yang sudah saya sebut komorbid seperti kardiofaskuler obesitas dan seterusnya ya satu hal yang harus kita ingat pada suratitis adalah penyakit ini angil banget diobati bahasa jawanya bandel sulit diobati cenderung progresif jadi kalau pertama sakit hanya sedikit kalau yang kena kulit tadinya menemplok sedikit di lutut dengan berjalannya waktu meluas sampai nanti pada usia lanjut umumnya sudah seluruh badan kena nah angil diobati progresif ini yang jadi persoalan utama kita di dalam menangani suratitis ini akhirnya ini akhirnya persoalan hidup yang terhambat kualitas hidup pasien akan sangat menurun ya sekarang kita mulai ya kuku kan tadi tinggi 80-90% itu ada terus nggak mau hilang-hilang diobatinnya apalagi kalau cuma pakai salep lesi kulitnya minimal lesi kukunya ada disalepin nah itu udah lihat dokternya sampai jemuh ya ya ada palmoplantar psoriasis demikian juga diobati juga ngeyel dokternya sendiri di statusnya kalau mau tengok sering ganti diagnosis begitu ya purus malia ini SPKK juga juga praktek jadi ganti sendiri diagnosisnya datang pertama kratosis palmoplantaris lama-lama psoriasis palmoplantar ganti lagi DKI ganti lagi DKA dan seterusnya ya ya ini persoalan-persoalan ya kepala mula-mula waktu sedikit sepiruit kapitis ya demospiruit pada kepala lama-lama lukok tebel ganti dulu lihen dulu sebelum akhirnya berhasil sama persoalannya sulit diobati ya apa impactnya kalau semua kelainan-kelainan tadi kita biarkan proses inflamasi ini berlanjut maka risiko untuk berkembangnya penyakit-penyakit komobit yang lain juga lebih tinggi penyakitnya sendiri psoriasis artritis lama-lama akan dimulakan cacat yang irreversible ya kemudian palmoplantar psoriasis juga nggak bisa kerja kelilangan kerja nggak punya duit ya banyak dipublikasi risiko untuk keinginan suicide-nya bunuh dirinya itu jadi tinggi sekali pada orang-orang psoriasis karena ini nah ini nanti tolong Pak Dedy dibahas yang agak dalam antisitis ya radang pada oligon sersio otot dan tulang ini awal sekali sering muncul seperti ini ya nah pada pasien-pasien yang punya psoriasis artritis itu antisitis itu juga banyak ya karena dekat dengan sendi interval yang terakhir ya ya ini oke pasien-pasien psoriasis dengan psoriasis artritis itu umumnya awalnya juga hanya keluhan-keluhan rapenak sendinya tau-tau sok kaku kabe apa yang nyeri nanti dibahas lebih hebat oleh dokter Dedy yang dari teman dari reumatologi ya nah 30-40% pasien psoriasis punya psoriasis artritis ya ini sama dengan bentuk-bentuk yang lain dari psoriasis tapi yang jelas enggak sembuh dengan salep enggak sembuh dengan salep enggak sembuh dengan sebagian obat-obat cytostatic ada satu dua publikasi yang mengamati penggunaan metotrexid jangka panjang terhadap psoriasis artritis hampir tidak ada perbaikan menghambat progression of the artritis ya tapi tidak ada perbaikan dari artritis nya maka deteksi awal deteksi awal dengan ini model PES ini psoriasis epidemiology screening itu lah nanti biar dijelasin Pak Dedy sekalian ini yang ahli reumatologi ongkanya dari satu sampai lima pertanyaan ya ada lima pertanyaan nanti akan dibahas oleh sejawat kita dokter jadi lebih tapi yang paling penting kalau kita terlambat mengobati psoriasis artritis itu outcome pengobatannya turun banyak apa ya termasuk deformitas sendi sakrolilitis kemudian disabilitas dari gerakan dan fungsi-fungsi sendi artritis mutilan sudah pernah lihat belum saya yang tergambar tidak bisa saya tampilkan karena slide-nya sudah cukup banyak nah ini yang penting sekali kita bisa pengobatan yang awal untuk psoriasis artritis ini bisa diharapkan memberikan outcome yang lebih baik bagaimana kalau terapi yang efektif untuk penyakit-penyakit psoriasis ini menjadi sangat penting untuk memperbaiki kualitas hidup dari orangnya kita ini misalnya pada yang sebelah kanan saudara itu achieving clear or almost clear skin with improved manifestation ini ini akan menjadi sangat baik kalau kita bisa memberikan obat yang sebaik-baiknya kalau kulit maka pasinya akan menurun kita sebut bagus itu minimal dengan penurunan pasti 75% ya untuk yang vulgaris sampai 90% banyak studi itu terbatas pada 75% reportnya tapi ini sejukinumab berani sampai 90% clearancenya ya luar biasa nah sejukinumab ini merupakan suatu biologic agent anti IL-17A saudara-saudara sekalian para peserta ini saya kira sudah sangat paham ini merupakan protein rekembinan yang penuhnya human rekembinan immunoglobulin G1 G-class ini antibody ini ditujukan untuk IL-17A dengan berat molekil tertentu ini kalau dipinjelanjutkan bicara berat molekil nanti produk yang akan datang ini sudah diuji dalam ribuan kasus sampai sudah ada observasi sampai tahun kelima sekarang kita lihat kalau durasisnya pada kulit ini perbandingan dengan biologic agent lain yang yang dulu juga pernah agak pertama kali dikenalkan lebih dulu dikenalkan nah ini seju kinumab punya keunggulan ini dengan dosis 300 miligram setiap setiap kali injeksi hasilnya lebih bagus dibandingkan dengan UC kinumab ini clearance-nya bisa dilihat pada week 12 ini lebih cepat seju kinumab pada minggu ke-12 nah ini bagaimana clearance-nya gampang mumpul-mumpul kambul lagi enggak ini ternyata sustain skin clearance-nya sampai 5 tahun tapi pengobatannya harus full ya kita sering-sering mudul ini yang harus kita pertimbangkan nah ini bagaimana sustain efikasi fcs guna dalam 5 tahun ini pasien-pasiennya tahun persatu tahun kedua dan seterusnya bisa dilihat di tabel itu nanti ini bisa diakses ya bu moderator kalau bisa diaktor nanti dibahas di rumah nah sekarang apa ini favorable safety-nya safety profile dari si cukinumab itu seperti apa sebagai agen biologik wah kalau TNF alpha misalnya anti TNF alpha TNF alpha di blok maka impact-nya risiko aktifasi penyakit-nyakit kronis banyak dan seterusnya untuk jenis-jenis yang lain nah profil keamanan dari si cukinumab ini cukup bagus ini report untuk 5 tahun sebagai agen biologik dengan efek yang kita lihat tadi baik ya ini contohnya before treatment ini minggu kelima baru ya selesai minggu kelima injeksi ke enam ini selesai minggu kelima ya ya ini contoh sekarang kalau skap psoriasis persoalannya hampir sama dengan yang skin psoriasis tadi ya kita sebaiknya sebaiknya para dermatolog juga mulai belajar ini mengenal kapan-kapan kita adakan kalau sudah bisa tidak daring ya seminar bagaimana menilai derajat berat dari psoriasis yang di kepala model assessmentnya bagaimana ya sampai singkatannya PSSI ini bukan persatuan sepak bola jadi psoriasis cup severity index nah ini ini kita sekarang banyak belum familiar karena kita masih yang dibaca yang kulit aja kalau kuku kuku ini juga assessmentnya ada karena sebetulnya kelainan pada kuku basisnya adalah kelainan pada matrix para kratosis pada matrix atau para kratosis pada nail bed ya pada nail bed di bawah lempeng kuku itu sehingga dampaknya ini kalau nail matrix psoriasis kita lihat bercak merah pada lunula kulitnya bergelombang ada pitting nail likunih nah kalau nail bed psoriasis ini ada onikolisis lintrimulagi oil drop atau salmon patch dyskloration and nail bed hyperkratosis nah ini cara assessmentnya kapan-kapan kita bahas lagi TAPSI ya bagaimana sih cekunumah pada nail psoriasis luar biasa ya apalagi kalau awal diberikannya nah kalau palmu planter ini sama persoalannya kita juga harus mencoba membuat assessment burus melia diperhatikan gak pernah ya kagian pasien sambreus psoriasis gonigopateus ya ini kita sering tidak membuatkan ini saya sendiri juga lebih sering tidak membuat dalam status saya ya sehingga takut bagaimana perbaikannya kita pasiennya sudah bilang baik gitu ya nah ini yang tidak boleh kita lakukan harus kita perbaiki nah ini artritis ya yang kita ketamuan dokter dari rematologi hari ini sama persoalannya ya kita harus paham betul bagaimana nanti membedakan psoriasis itu apa rematologi artritis apakah itu artropatik dari psoriasis ini sudah dibuatkan skor-skor semua nanti pasnya dicarakan sedikit Pak Dedy ya ya bagaimana si Cikunima pada psoriasis artritis nah ini beda dengan yang kuku tadi kuku tadi turun ya turun pada kuku nah ini naik artinya apa perbaikan itu adalah kontrol inflamasi tapi tidak mengembalikan fungsi sendi seperti sediakala kalau sudah terjadi kecacatan ini kenapa kita harus oleh detection of psoriasis artritis to give adequate treatment lebih awal ya jadi struktural damage-nya ini hanya tidak bertambah ya tidak bertambah hebat tapi untuk konbali lagi kayak dulu jadi pasien-pasien kita yang jarinya sudah ngelipat ngelipat itu sudah susah ini ya tapi tidak nyeri dan seterusnya bisa dikontrol nah ini hasilnya kalau awal nah ini ini ya yang foto yang kanan itu kalau awal peradangan pada regoinsersio otot itu menjadi banyak dikurangi ya nah ini pasien psoriasis artritis si cukinema bisa perbaikan setelah tiga tahun ini terutama yang belum ada cacat sendi yang permanen kerusahaan yang sudah total misalnya jarinya sudah menghadap ke samping nah itu juga susah ya untuk bisa dikembalikan lagi tapi persentase perbaikannya cukup tinggi ini contoh pasien kita ini kombinasi komplek nih ya ada pustulernya juga palmoplantar dengan peratitis yang hebat nah ini pada akhir minggu kelima kita sudah bisa lihat dalam slide ini luar biasa ya ini contoh saja keberhasilan dengan si cukinumab banyak gambar-gambar yang lain ya tapi waktu kita hanya 30 menit nah sekarang kita bahas sedikit bagaimana kalau kita berikan awal si cukinumab kemudian risiko penyakit-penyakit komorbitnya kita bahas sedikit itu wah maaf ini apa ya mohon maaf menulis masker dulu ya ini kita lihat bahwa kalau penyakit komorbitnya itu kita amati bersama dengan perjalanan serasisnya ternyata ternyata kita punya fakta yang kemudian sangat menarik ya ini FMD ini tes untuk melihat barakia arteri di arteria brachialis ya Pak ya ini kita lihat bagaimana kondisi indetrium arteri pada pasien dengan surasisnya ini ternyata ini membuktikan bahwa kalau pasiennya dikontrol dengan baik surasisnya itu perbaikan pemburukan pada pembuluh darah juga lebih lambat atau dihambat ya jadi bisa dilatasi lebih baik kalau ikut SKC tidak cepat kemeng lengannya burus milia ya suka ikut SKC bapak-bapak ibu-ibu yang ikut SKC ini kalau FMD-nya itu masih bagus ya ikut SKC mengangkat tangan tidak cepat keju ya nah ini hasilnya kayak begini contohnya ya endpoint improvement in endothelial function measured by FMD week 12 versus placebo was not met ya jadi lebih bagus tetap orang-orang yang mendapatkan pengobatan itu kelenturan endothelnya bagus ya nanti plug-nya bagaimana nah ini slide ini nanti di dalam bisa dipelajari dengan seksama ya bagaimana terbentuknya risiko plug dan kardiometabolik sindrom dikaitkan dengan berat ringannya surasis luar biasa sekali ya ya nah ini adalah anti IL-17A ini menunjukkan reduksi yang signifikan pada non-calsified penari plug burden luar biasa kalau hipertensi diobati ini belum ada rumusnya Pak ya harus punya surasis supaya bisa dikontrol ini ya plug jantungnya bisa dikurangi luar biasa ya ini persoalan yang disering kita jumpai pada pasien-pasien kita dengan surasis ada yang ngomongnya aku mau dengan dokter malu enggak sembuh-sembuh bisa malu sama suaminya bisa malu sama dokternya bisa malu sama pasien lain sehingga banyak yang bilang surasis bikin aku tidak menarik lagi jadi zaman dulu buku-buku bilangnya surasis don't kill us surasisnya sendiri performenya itu enggak mati kita but did not allow us to live tapi tidak ngizinkan kita untuk hidup arpuk blonjone yang malah kancangnya pakai-pakaian seksi enggak bisa ya ini contoh-contoh gitu ya saya kira sekian saja yang penting sebagai take-home message saya ingin sampaikan teman-teman dokter spesialis kulit maupun teman-teman dokter umum yang masih menjalankan praktek nomor satu asumsi bahwa surasis it's just skin disease skin inflammation inflammatory and recurrent skin disease mengganti rupa konsepnya di dalam hati kita diyakini surasis itu satu penyakit sistemik peradangan sistemik ini yang menjelaskan mengapa kalau surasis tadi enggak diterapi dengan baik lesi kulitnya persisten berat terus resiko sakit jantungnya makin tinggi serangan bumpetnya arteri karena banyaknya plak lebih tinggi hipertensinya lebih banyak obesity dulu kita anggap itu penelitian awal di dermatologi orang-orang dengan surasis yang gemuk maka surasisnya akan berat dulu mikirnya kewali orang-orang dengan surasis yang gemuk surasisnya akan berat karena kita terfokus itu autoimmune disease dengan single target urgen sekarang kita tahu pada surasis itu kalau orang covid istilahnya badai cytokine stock mungkin kalau surasis itu sudah sampai level cytokine fluid banjir cytokine sudah banjir cytokine jadi apa-apa terkena orang miliki L31 L33 L37 ya mudah pokoknya asal namanya pro-inflammatory cytokine itu pada surasis meh kabeh mundah sehingga penyakit terkait dengan itu termasuk diabetes ya itu juga akan risikonya makin besar pada orang surasis nah ini yang harus menjadi perhatian teman-teman dermatolog maupun dokter umum kalau ada pasien kebola bali sambat tungkak eurapopo ujuk-ujuk lorok RPDW ya buru semuanya pernah ngalami belum belum ya bu moderata jangan sampai tumit tiba-tiba sakit sendiri kayak ngantur rasa melaku nanti kuliahnya Pak Deddy semoga sampai itu kita sudah mulai harus perhatikan check lab karena check lab radiographic clinical performance itu sangat spesifik untuk artritis yang terkait dengan surasis nanti sebentar lagi kita akan bahas ini dengan Pak Doktor Deddy saya kira dari saya itu aja silahkan kalau ada pertanyaan atau apa nanti dicatat moga-moga apa yang saya sampaikan ini bisa menambah pengetahuan jadi awareness kita terhadap gejala-gejala minimal yang terkait dengan surasis sebaiknya ditingkatkan walaupun kita tetap pergunakan algoritma untuk pengobatan surasis vulgaris lesikutan yang murni itu kita tetap bisa pergunakan algoritma yang selama ini sudah dipakai itu poin pertama kedua ada obat yang bisa buat clearance untuk surasis dengan keberhasilan yang cukup memuaskan sangat memuaskan bagi saya karena saya sudah berpuluh-puluh tahun kerja dengan surasis lebih sering orang isong sering saya kalau ngajar dulu waktu masih ngajar itu diri yang kuliah saya bilang kalau kamu dokter spesialis buka praktek kepisahanan pasien surasis waduh wes gue ngalamat ya ngubati pasien pertama langsung yang tidak sembuh kita akhiri moga-moga ada manfaatnya wabila ita wabila ita wabila ita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sekali dokter-dokter senadi atas presentasinya yang luar biasa dan saya kira memberi pencerahan bagi kita mengingatkan kembali bahwa psoriasis itu bukan hanya penyakit bukan hanya kulit yang terlibat tetapi juga merupakan suatu penyakit yang melibatkan juga sistem yang lainnya sebelum kita lanjutkan saya sekali lagi saya umumkan kepada para peserta sertifikat akan diberikan kepada peserta yang telah mendaftar sebelumnya dan mengisi evaluasi acara seminar acara webinar ini melalui link yang ada pada chat ya sudah ada ya chatnya di chatnya linknya kemudian juga untuk peserta yang ingin bertanya dapat mengajukan pertanyaan melalui chat dengan menyebutkan kepada siapa pertanyaan ditujukan dan untuk ini panitia menyediakan door prize bagi pertanyaan beberapa pertanyaan yang paling menarik baik kita lanjutkan presentasi berikutnya dengan judul Importance of early detection and comprehensive approach in managing psoriatic patients rheumatologist point of view kepada dokter dokter dedy nurwahid SPPD konsultan rheumatologi kami persilahkan ya terima kasih pemodelator Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sore teman-teman baik itu dokter spesialis kulit atau juga teman-teman dokter umum tadi sebetulnya sepuluh sudah disampaikan oleh dokter Nardi mengenai apa sebetulnya kaitan dengan dalam hal ini kalau kami di rheumatologi itu adalah mengenai persendian jadi betul tadi sudah disampaikan oleh beliau bahwa jadi bahwa kita akan melihat dulu bahwa sebetulnya kenapa sih kok ini akan menyebabkan tadi sudah disampaikan bisa menyebabkan terjadi kerusakan pada persendian sebelum itu mungkin kita masuk ke sini dulu ini adalah gambaran besar dari apa yang disebut dengan spondilo artropati sebenarnya artropati itu nanti kita akan membagi kalau yang rheumatik faktornya itu positif nanti maksudnya adalah kepada rheumatik artritis tapi yang lainnya itu akan kita bagi menjadi dua yang satu adalah yang disebut dengan aksial spondilo artropati yang di sebelah kiri layar bapak-bapak ibu-ibu kemudian yang sebelah kanan adalah peripheral kita lihat di sini untuk spondilo artropati yang peripheral dalam hal ini psoriatic arthritis itu masuknya ke peripheral tapi ini gambaran umum maksudnya apa kadang-kadang pada pasien itu juga akan terjadi apa yang disebut dengan keterlibatan sendi aksial jadi sendi sendi aksial itu adalah mulai dari tulang belakang bagian tulang ekor sampai ke atas sementara yang tepi tentunya tangan kaki kalau kita lihat yang sebelah kanan apa entry kriterianya untuk peripheral yang pertama adalah arthritis atau adanya peradangan pada persendian ini mungkin secara gampang bisa kita tanyakan pada pasien apakah terjadi nyeri kemudian kemerahan kadang-kadang kemudian terjadi kaku dan terjadi fungsinya tidak normal kemudian yang kedua adalah dactilities nanti kan kita lihat gambarnya saya kira gambar itu lebih enak jadi kalau diterangkan mungkin harus sekian menit tapi kalau lihat gambar wah ini sudah satu menit yang berikutnya adalah entesitis jadi tadi sudah disampaikan juga bahwa kalau teman-teman sejawat merawat pasien dengan psoriatik itu nanti tiba-tiba dok saya kok tumit saya sakit ya karena memang banyak ya differential diagnosis untuk tumit sakit tapi kalau ini ada psoriatik kita harus lebih aware bahwa ini adalah suatu entry kriteria untuk melihat apakah ini ada suatu peripheral spondyloartritis nah ini tadi sudah diada paling atas ya bahwa 40% jadi dokter Nadi juga menyebutkan sekitar 30-40% jadi bukan berarti pasti ya jadi artinya semua akan menjadi psoriatik arthritis tapi paling tidak kita tahu bahwa 40% akan bisa mempunyai axial joint jadi axial joint itu berarti keterlibatan axialnya itu kemungkinan bisa juga tinggi kemudian tadi 30% pada pasien-pasien ini psoriasis ini akan mengalami psoriatik arthritis kemudian skin pores pada psoriatis ini juga akan terjadi apa yang disebut joint damage atau kerusakan pada pesendian itu karena apa karena di dalam siklus nanti akan kita terangkan ada gambarnya di belakang bahwa sesuatu akan memicu terjadinya osteoporosis jadi perombakan tulang itu akhirnya akan terjadi kerusakan pada tulangnya kemudian angkanya berapa dactilitis ini adalah 16-48% sementara di 30-50% pasien dengan psoriatik arthritis ini mengalami entesitis jadi gambarnya yang kalau gambar yang sebelah kanan itu dactilitis jadi kemudian yang entesitis itu di gambar yang kiri yang nomor dua di bawah itu kita melihat bahwa tendol achilles karena kenapa disitu karena paling banyak dipakai adalah tendol achilles tendol achilles kita pakai untuk berjalan sehingga kalau terjadi peradangan pada ini akan justru akan lebih banyak akan kelihatannya jadi disitu akan kelihatan bahwa persendian insersi pada tulang pada tulang kalkanel itu akan terjadi pemengkaan kemudian ini gambarnya sama ya kemudian kalau yang dactilitis itu ada sudah di sebelah kanan kita lihat jadi ini kebetulan tadi juga saya ini cerita bahwa nanti psoriatik artritis ini harus dibedakan dengan rheumatoid artritis karena barusan tadi saya dapat konsulan dari poli juga bahwa ada pasien dengan psoriatik dengan psoriasis dikonsulkan dari bagian TV tetapi ternyata rheumatoid faktornya positif jadi kita tidak usah mengatakan bahwa itu psoriatik artritis tapi kita akan sampaikan bahwa ini adalah rheumatoid artritis dengan psoriasis jadi kita lihat di sana bahwa tidak ada suatu marker untuk mengatakan bahwa ini adalah psoriatik artritis yang bisa kita periksa adalah laju undap darah CRP kemudian fibrinokin tapi itu pun tidak tapi yang jelas bahwa untuk faktor rheumatiknya ini kalau kita periksa kalau itu negatif biasanya adalah pasien-pasien psoriasis ini maka akan terjadi psoriatik artritis ini tadi sudah ya jadi akan terlibat jadi kalau kita ternyata saya juga sering menemukan di klinik pasien-pasien rheumatik artritis tiba-tiba kukunya berubah jadi bisa putih bisa saja mungkin karena jamur saya sering konsultasi ke bagian DV juga hasilnya bisa jadi jamur tapi kalau memang sudah kita berikan dari DV anti jamur maka mungkin ini adalah suatu psoriatik artritis jadi kita akan merubah diagnosisnya kita melihat di sini bahwa biasanya 10 tahun setelah terjadinya psoriasis itu ya kira-kira ini dalam penelitian itu 10 tahun tapi mungkin tadi dokter Nadi menyampaikan awal-awal mungkin resinya cuma sedikit jadi belum ketahuan mungkin ketahuan psoriasisnya kalau sudah agak berat sehingga mungkin tahunnya akan kecil tapi rata-rata akan terjadi semuanya kemudian kalau terserang sendi maka tentunya tanda-tanda peradangan itu akan kita dapatkan yang paling penting adalah kalau teman-teman ini yang paling penting adalah kita membedakan dengan rheumatoid artritis karena pada rheumatoid artritis metode reksat itu masih baik ya kita masih menjadi first choice atau apa pilihan pertama nah kita melihat di sini ini ada satu kriteria yang bahwa menggunakan lima kriteria ya pada pertama adalah pada distal interval psoriatic artritis only kemudian biasanya kalau membedakan RA itu RA mesti simetris kalau yang asimetris itu biasanya ada psoriatic artritis dia poliartritis ada spondylitis dan artritis mutilan ya kemudian bagaimana ya tujuan pertemuan kita ini adalah bagaimana kita sebuah deteksi dini karena kalau sudah terlambat dia sudah terjadi apa tadi ya istilahnya reformitas dokter Nasi tadi sudah menyampaikan sudah kelipat-lipat jarinya itu mau dibawa ke teman-teman untuk pembedahan juga masih akan berpikir berkali-kali karena memang sudah terjadi kerusakan pada persendiannya jadi kalau kita melihat di sini kalau kita menggunakan kaspar maka kita lihat kalau ada psoriasis saja psoriasis sudah ada positif itu berarti kita sudah punya dua poin tinggal nyari saja banyak katakanlah teman-teman merawat psoriasis tiba-tiba dia ada nyeri di nyeri ditumit ya ada nyeri ditumit atau pada jarinya itu terjadi daktilitis itu sudah kita bisa katakan ini adalah psoriatik artritis kemudian kita tambahkan lagi kita periksa rheumatik faktornya dia negatif maka menjadi empat jadi ini sudah ini nah ini tadi yang dikatakan pes tadi oleh dokter Nardi dan ini merupakan suatu questionnaire artinya pasien yang bisa saya menjawab saja apakah Anda mengalami pemengkaan sendi ya kalau nanti apa namanya jawabannya itu lebih daripada tiga maka kemungkinan ini adalah suatu psoriatik artritis jadi ini kalau tidak salah apa namanya ini jauh lebih mudah jadi pasiennya saja suruh kita lihat yang pertama tadi sudah mengalami pemengkaan sendi apa dokternya pernah mengatakan kalau ini ada pemengkaan ada peradangan atau ada nyeri pada tumit apakah mengalami nyeri bengkak pada jari tangan jadi yang kelima itu mungkin bahasa awamnya daktilitis jadi artinya oke nah ini tadi yang disampaikan oleh dokter Nadi ya jadi tidak serta hanya psoriasis saja tidak hanya psoriatik artritis saja tapi kalau sudah terjadi inflamasi secara sistemik maka akan terjadi insulin resisten akan terjadi disfungsi daripada endotelnya terjadi atherosclerosis akhirnya terjadi myocardial infab jadi mungkin bahasa awam sekele ya Pak Nasi ya kawin kulit tapi bisa terjadi myocardial infab oke ini saya membahas saya tidak terlalu detail tapi yang jelas bahwa ini mengatakan demikian jadi kalau MRI kita yang sebelah gambar kita yang sebelah kiri itu memang sophisticated itu betul-betul kalau di negara yang sudah maju di Jepang mereka langsung melakukan MRI tapi kita kan mungkin modalitas tidak banyak ya mungkin teman-teman yang di daerah yang belum ada MRI bagaimana kita bisa menggunakan ultrasonografi ultrasonografi nanti kita akan bisa bedakan paling tidak kita menemukan adanya synovitis atau peradangan pada kapsul sendi nah ini bagaimana goal-nya goal-nya adalah bagaimana kita mencapai aktivitas penyakit seminimal mungkin nah ini goal-nya begitu tapi dalam prakteknya itu kita harus sampaikan juga pada pasien kalau sudah jarinya melipat-lipat nyuntewo kalau kita kasih agent biologik juga dia mesti akan melarap apadok kalau nanti saya dikasih ini apa nanti jarinya bisa lulus kembali ya itu harus kita kita pertimbangkan jadi artinya betul-betul dalam hal ini hubungan dokter pasien itu merupakan suatu hal yang pokok jadi jangan sampai nanti sudah dia keluar biaya ini begini tapi kok jarinya tetap melipat jadi artinya harapan itu harus kita sesuaikan nah bagaimana kita melihatnya kita bisa melihat melalui MDA ya atau melalui DAPSA atau melalui PASDAS kita melihat disini bahwa mau pakai MDA boleh yang low activity artinya 4 daripada 5 daripada 7 atau pakai DAPSA itu nanti ada ukurannya jadi yang dihitung adalah total join count TGC itu adalah total join count sorry tenderness join count kemudian SDC itu adalah swelling jadi bengkak dan nyeri ya itu yang dihitung kemudian kalau bedanya kalau yang PASDAS itu dia melibatkan entesitis jadi kalau dia nggak ada entesitisnya mesti hilang jadi seperti tadi video dari dokter Nadi tadi entesitisnya betul-betul hilang pasti itu adalah low disease activity kemudian nah ini aspeknya gimana ya kita harus ingat bahwa psoriatic artritis ini merupakan suatu clinical manifestasi yang multi facet atau multi facet disease ya jadi nanti bisa berkembang menjadi diabetes bisa berkembang menjadi penyakit jantung sehingga kita betul-betul target itu kita beritahukan kepada pasien yang ini kadang-kadang maaf kadang-kadang saya juga lupa ini kalau dipoli pokoknya ini begini-begini tapi kita tidak berbicara kepada pasien artinya yang paling bawah ini yang paling penting jadi pandangan kita dengan penyakitnya itu harus sama antara dokter dengan pasien nah ini saya kira ini kalau kita bahas terlalu rumit tapi yang paling jelas adalah bahwa untuk spesifik peripheral arthritis aksial itu ada ada algoritmanya jadi bisa diikuti di situ apakah kita menggunakan metode reksat dulu jadi kita lihat di sebelah kiri saja mungkin yang akan saya bahas artinya kalau peripheral arthritis itu MTX masih bisa kita pakai tapi kalau sudah jalan 3-6 bulan tidak membalik ya tentunya kita akan naik ke jadi pengalaman kami itu kayaknya yang yang meng-cover untuk BBJS itu hanya psoriasis saja indikasinya jadi baru dikasih tapi kalau untuk inhale bukan saya promosi tapi kalau inhale pengalaman saya itu kalau pakai ankyloseng sponditis saya masih bisa keluarkan atau peripheral arthritis kita masih bisa keluarkan dan restriksinya tidak banyak dok jadi cuma kalau saya saya ngasih Natrium Birovina tidak berhasil 3 bulan saya boleh langsung naik ini karena memang jadi masuknya ke aksial itu jadi masuknya ke aksial yang setengah jadi kalau kita kasih NSD tidak bisa langsung bisa kita berikan anti-interleukin 17 ya saya cukin memak oke nah ini agak lebih rumit lagi tapi hampir sama prinsipnya bahwa kalau kita melihat ada pasien dengan psoriatik arthritis kita lihat dulu mono oligo dan sebagainya kita bisa coba dulu dengan NSID dengan lokal glucocorticoid injection atau kita kombinasi kalau ini baik ya sudah kita continue tapi kalau nanti ternyata tidak berhasil maka kita berharga bisa memberikan start method karena itu adalah yang mono atau oligoartritis tetapi untuk mereka yang yang sudah ada antisitis nanti kita lihat grafik berikutnya kita boleh saja langsung melakukan pemberian TNF inhibitor atau anti-interleukin 17 jadi ini adalah satu rekomendasi yang dikeluarkan oleh EUR untuk IRA Indonesia Nematology Association masih dalam tahap penyelesaian ya untuk rekomendasinya jadi mungkin belum bisa saya tampilkan pada kesempatan ini nah ini mungkin bagi teman-teman peserta saya kira kita tidak mendetail tapi yang jelas ini hanya ingin menunjukkan bahwa apabila terjadi apa namanya solatik artritis itu nanti akan terlihat disini bahwa kalau dia kita teruskan tidak kita hampat interleukin 17 maaf saya gak bisa pakai itu ya pakai pakai penunjuk tapi yang jelas sekali kita lihat disitu bahwa akan terjadi osteoblast dan osteoklast ini akan melalui rang ligamnya dan MMP ini akan terjadi bone erosion kalau sudah terjadi bone erosion ya ini ya artinya itulah yang memicu kenapa pasien-pasien itu kadang-kadang terjadi bengkok pada tangannya dan sebagainya jadi ada ada aktifasi pada pada esal endotelial apa segala ini juga bisa terjadi bisa dibayangkan kalau informasi ini terus menerus maka bisa terjadi tadi seperti diungkapkan oleh dokter Nardi ada diabetes disitu ada hipertensi ada kearah jantung jadi ya tentu ya kita serius tapi ya kalau kita lupa ya nanti tiba-tiba pasti bilang dari dada kiri ya ini saya akan menyampaikan studi mengenai sechukinumab ini jadi bahwa tadi mungkin saya akan melihat langsung aja disini bahwa kita tuh yang dilihat adalah bagaimana ACR ACR itu American College Rematology jadi kita melihat bahwa tadi dokter Nardi juga sudah menyampaikan bahwa obat ini obat apapun itu yang gak bisa 100% jadi ada kita pakai ACR20 ACR40 ACR70 jadi artinya apa dalam kriteria itu 40% itu terjadi perbaikan itu namanya ACR40 tapi ACR20 itu ya hampir ada perbaikan juga banyak juga yang tidak ada perbaikan jadi itu yang dimaksud jadi kalau kita lihat ACR20 ACR40 maka kita lihat disini tidak terjadi perbedaan yang bermakna antara ini hanya berbeda dosis ada yang satu adalah 150 mg sebutan yang satu adalah separohnya jadi hampir sama artinya tidak banyak perubahan kemudian bagaimana resolusi untuk antisitisnya ya antisitisnya ini sama ya jadi studi ini hanya membandingkan bukan head to head dengan obat yang lain tapi hanya sejokinumat tapi membedakan hanya dosisnya ada jadi masih terjadi resolusi antara daktilitis dan antisitisnya cukup lumayan ya bisa sekitar 94 sampai 90% untuk yang daktilitis tapi tentunya syaratnya tadi artinya kita berikan rutin sebulan sekali tapi kalau nanti berhenti nanti berhenti bosan dan sebagainya wah ya ini tidak bisa dia akan ditapai seperti ini ya jadi artinya ini adalah penelitian dia diberikan tiap bulan ya inilah hasilnya jadi ya kita mungkin dalam praktek ya tidak bisa mencapai kalau kita lihat lagi sekarang disini kemudian yang biru kita melihat bahwa setelah dinaikkan di eskalasi dosisnya kita lihat yang biru itu sebelumnya hanya 43 akhirnya turun dia menjadi 28% demikian juga dengan pasif responnya kalau yang merah itu berarti yang ACR 70 yang bagus sekali jadi kita lihat disini untuk ACR responnya itu dari 15% naik menjadi 26% pada minggu ke 36 sampai dengan minggu ke 56 ya sama juga dengan pasif respon ya ya jadi pasif itu seriotic arthritis severity index jadi kalau kita lihat sekarang disini ini hanya untuk kita akan belajar bagaimana sebetulnya adverse eventnya adverse event kita lihat serius infection itu tidak ada akandita infection itu juga kecil 0,51 ya dari ini persentasenya kemudian yang paling banyak itu adalah nasofaringitis upper respiratory infection jadi artinya ya tentunya kita harus tanya ya bagaimana ada batu atau ada pilok atau ini ini juga sama-sama ya karena psoriatik saja tanpa arthritis itu juga akan diberikan sama tapi tentunya kita harus ingat bahwa nasofaringitis atau upper respiratory infection ini menjadi ini oh ya ya oke ini hampir sama ya ini menunjukkan keefektifannya saja sekarang kita melihat yang dibandingkan dengan ada limumab ada limumab kita lihat disini nanti bisa dibaca sendiri karena saya sudah running top time jadi ini melibatkan 26 negara 168 site untuk penelitian partisipasannya adalah 853 ya jadi kita lihat disitu ada-ada limumab dan ada secukimumab ya jadi secukimumab juga diberikan yang full dose yang 300 ya ini saya kira kita lewatkan aja inklusi kemudian disini ada 211 yang dirandomisasi ya kemudian kita lihat disini jadi ini maksudnya begini ada limumab itu keluar lebih dahulu daripada secukimumab sehingga kita lihat disini bahwa kalau meskipun ini tidak bermakna tapi artinya mirip atau sama ya ekspektivitasnya sama antara ada limumab dan secukimumab ya nanti untuk untuk price mungkin ada agak berbeda ya jadi kalau disini kita melihat juga bahwa nah ini aduk hampir sama tidak ada persalah artinya hampir sama antara keduanya kalau yang tadi saya balik sedikit ini P nya untuk yang modelnya to severe jadi ini modelnya to severe bersoriasi subsetnya jadi ini agak maaf ini tadi saya salah jadi karena P nya itu 0,01 berarti yang bermakna ini jadi lebih lebih bagus menggunakan secukimumab ini hampir sama ya kemudian bagaimana perubahan terhadap baseline nya juga hampir sama antara keduanya ini juga hampir sama tidak ada perbedaan ini juga juga sama nah sekarang kita lihat disini nanti tadi juga mungkin sudah disampaikan juga dengan dokter Nardi ya dia pakai ukuran ACR PASI ACR50 HD kemudian resolusi daripada antisitisnya antara keduanya ini sama jadi kita lihat disini non-fatal jadi memang ada efek sampingnya tapi non-fatal kemudian ada keterangan disini satu meninggal penggunaan secukimumab tapi memang karena ada komorbid yang lain kemudian tadi sudah nasofaring sama ya ini saya kira kita lewatkan kemudian serius infection kandida juga masih menguasai viral infectious order nanti bisa dilihat yang paling penting adalah inflammatory bowel disease jadi kadang-kadang pasien-pasien yang psoriatic dengan yang inflammatory bowel disease juga bisa menemukan artritis nah ini jadi kita mengobati psoriasis tapi dia dapat inflammatory bowel disease jadi ini yang tidak diinginkan tapi ini angkanya tidak terlalu tinggi nah sebagai konklusinya adalah nah ini psoriatic asis adalah suatu peradangan sistemik yang kronis disebabkan oleh karena autoimun dan terikat atau berhubungan dengan psoriatic kemudian dengan manifestasi klinis yang bermacam-macam maksudnya bisa peripheral bisa aksial sehingga yang kita utamakan disini adalah early diagnosis mudah-mudahan dengan early diagnosis ini tidak sampai terjadi tangannya melipat tidak susah terjadi se-antisitif atau tidak usah terjadi kelainan-kelainan kardio kaskular kemudian tadi sudah kaspar tadi kita bisa menggunakan untuk diagnosa daripada psoriatic artritis kemudian situ genomap ini mempunyai efektivitas yang baik dalam 5 tahun tadi sudah kita lihat juga baik dari segi dosisnya biasa ataupun setelah eskalasi maupun kita bandingkan dengan head-to-head dengan ada ada genomap ini pada week 52 jadi 52 minggu pada 1 tahun saja kemudian yang paling berikutnya adalah seti penumap yang terakhir ini well tolerated jadi artinya sampai 5 tahun pun juga masih safe untuk dipakai cuma tinggal kita harus rundingan dengan pasien apa goalnya dan sebagainya ini yang mungkin tidak ada di penelitian karena penelitian itu sudah diatur sedemikian rupa sehingga kedua kelompok ini sama tapi ya biasanya pasien-pasien kita itu ada rasa bosan rasa kok ini begini jadi yang penting adalah mungkin tegomesis saya adalah bahwa tentu sebelum kita menggunakan obat sejokinumab atau apapun agen biologik kita mesti men-set dulu goalnya apa karena kalau kita salah nanti ya namanya ini di era menuntut jadi dokternya nggak ngasih tahu katanya kemarin ini ya sekarang betul-betul pasien itu mengharapkan kan wah ya nanti oke lah kalau yang plak dan lesi kulitnya bersih udah oke tapi kalau yang lain-lainnya kita harus bahas dulu kalau sudah terjadi terus ya kita tidak bisa mengatakan bahwa nanti tangannya bisa lurus lagi lalu bisa ini lagi ya jadi memang dalam hal ini memang betul-betul saya masih ingat kuliah waktu kita S1 dulu bahwa bagaimanapun juga edukasi pada pasien ini merupakan satu bagian yang terpenting edukasi yang baik maka pasien itu juga akan mendapatkan manfaat dari edukasi kita saya kira mungkin itu yang ingin saya sampaikan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi terima kasih dokter Dedy atas presentasinya yang sangat menarik dan saya kira juga buat di sini mungkin pesertanya sebagian besar dermatologis mungkin jadi tahu sedikit sudut pandang dermatologi tentang psoriasis baik untuk selanjutnya kita akan memulai sesi tanya jawab bagi para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan dapat menuliskan pada chat di di Zoom atau alternatifnya boleh juga untuk raise hand dan open mic dan menyampaikan langsung ngacung mungkin untuk yang pertama sambil menunggu yang mau raise hand saya bacakan dulu mungkin untuk pertanyaan pertama dari dokter Lim Yati Dwi Vikaria ini izin bertanya pada dokter Sunardi terkait penggunaan secukinumab dari literatur yang pernah saya baca dikatakan bahwa penggunaan anti-interlepkin 17 dapat menjadi faktor risiko terjadinya kandidiasis mukokutan kronik karena IL-17 berperan penting dalam respon inang terhadap jamur yang ini ditanyakan seberapa sering kasus kandidiasis mukokutan kronik ini ditemukan silakan dokter oke terima kasih sekali Bu dokter Lim Yati Dwi Vikaria ya selamat siang Bu dokter betul sekali jadi salah satu adverse effect penggunaan interlepkin anti-interlepkin 17A ini adalah munculnya kandidusis mukokutan tapi sejauh ini ripot-ripot yang menyatakan mukokutan kandidusis yang berat itu tidak disumpai ya satu pasien yang lain dilaporkan dari teman di rumah sakit Auri Harjo Luki Tau Yogyakarta itu ada satu lesi pada kandidusis pada mata kalau tidak salah itu yang dilaporkan di rumah sakit dari teman di rumah sakit Harjo Luki karena penggunaan Cicikunumab tapi ini bukan untuk psoriasis berkipada pasien kita nah perlu diketahui penggunaan untuk psoriasis ya yang referensinya banyak psoriasis vulgaris tapi tadi sudah kita tunjukkan satu pasien yang disertai artritis dan apa palmoplantar psoriasis itu penggunaannya sama kita pakai dosis 300 miligram subkutan per minggu pada lima minggu pertama sebesar enam kali nanti ditambah seterusnya injeksi pada sebulan kemudian dan seterusnya itu setelah konsekutif lima minggu apa terus-menerus selama lima minggu kita berikan jadi memang ada salah satu adverse effect yang dilaporkan adalah pengukutan kandidosis tapi itu tidak berat dan treatable dengan obat-obat pengontrol kandida baik itu yang bekerja pada traktus digestifus seperti golongan istatin sampai golongan-golongan asol saya kira itu jawaban saya dokter siapa tadi diam-liati apa siapa terima kasih dokter sunadi jawabannya mungkin sekarang ada yang mau open mic untuk bertanya langsung silahkan raise hand ada mungkin kalau begitu mungkin kita teruskan dengan pertanyaan tertulis ini dari dokter Devi Artami dan dari dokter Melok sepertinya hampir sama tentang tentang fast screening dok mungkin di sini seberapa sensitif dan spesifiknya untuk diagnosis psoriasis artritis oke jadi itu pertanyaan bareng saya dapat salam-salam saya dok jadi yang pertama sensitivitas jadi begini jadi masalahnya kenapa kok timbul apa pes kemudian ada metode yang lain itu karena memang mendiagnosis kalau kita sekarang ada infeksi ada tevoid itu kan ada uji lab pasti ini demam tevoid pasti tidak demam tevoid tapi karena ini tidak ada maka kembali ke slide saya yang halaman pertama tadi bahwa entry point nya itu adalah entesitis daktilitis kemudian juga pada kelainan nil nya juga sehingga dibangunlah pertanyaan pes questionnaire ini pes questionnaire ini kalau yang aslinya dalam bahasa inggris itu mempunyai apa sensitivitas ini 0,94 atau 94% dan spesifitasnya adalah 78% jadi kalau kita lihat cukup tinggi jadi memang kalau kita nanti ditanya lagi saya berarti memang diagnosa pastinya seperti kalau ada tumor kita buka ini kita biopsi ketemu tumornya tidak bisa seperti itu karena memang ada diagnosa dengan kriteria jadi artinya cuma yang bahasa Indonesia ini memang kita mesti tanyakan lagi karena mentersemahkan kita sudah sama-sama tahu bahwa questionnaire itu kalau kita bawa ke bahasa yang jadi bahasa Indonesia nanti harus ditersemahkan lagi kembali kepada bahasa Inggris apakah sama dan kalau memang sudah sama dan pasti akan karena ini yang betul-betul untuk pas ini maka adalah pasien jadi karena memang harus harus di ini harus mungkin kalau memang nanti ada kesempatan ya kita bisa aja nanti kita pakai kita lihat berapa sih yang untuk bahasa Indonesia yang sudah kita ditersemahkan sensibilitas dan spesibilitasnya setelah itu jadi jawaban yang tadi mengapa kuku itu tadi karena memang ada entry pointnya jadi entesitis itu pasti kemudian ada ini cuma yang tidak pasti itu adalah aksial keterlibatan aksialnya jadi artinya kalau ada pasien psoriasis tiba-tiba dia mengeluh pinggangnya sakit itu belum tentu dia psoriatik artritis begitu bahasa ini bahasa praktisnya tapi kalau dia buang mengeluh dicumit itu insyaallah berat psoriatik artritis terima kasih dokter mungkin untuk pertanyaan selanjutnya dari dokter Ovin untuk dokter Senardi apakah ada kemungkinan kekambuhan saat selesai terapi secukinumab jika ada mungkin bagaimana mengatasinya terima kasih dokter siapa tadi Ovin ya dari Denpasar bisa bisa kambuh apa tidak bisa namanya aja penyakit otok imun kalau basisnya itu otok imuniti dimana disharmony sistem imun kita itu sudah develop sudah terjadi maka setiap tidak ada kontrol akan terjadi kecederuan disharmony tadi nah pada si cukinumab saya sudah ada pengalaman yang pasien itu kambuh ada ya 6 bulan setelah penghentian ada 1 pasien kambuh satu tahun nah ini mas hambuko apal namanya edu namanya yang yang kambuh pengusaha kambuh itu saya lupa namanya ya ya itu setahun baru ada kambuh nah kalau kambuh ya kita retreatment lagi tergantung jaraknya ya yang sudah terjadi retreatment ini tidak perlu mulai week one week two week four dan seterusnya tapi monthly sebulan sekali ya sekalian itu dokter untuk dokter Lukman mungkin dokter Lukman bisa open mic mungkin pertanyaannya panjang soalnya dok ya sudah saya baca kok gak apa-apa sudah saya baca jadi dalam konteks treatment basic dengan si cukinumab ini pihak sponsor ya pihak sponsor kita belum memberikan release tapi apa yang saudara lakukan dan saudara baca itu tidak harus dipersalahkan itu bisa dibenarkan ya cuman kita tidak bisa membuat itu sebagai suatu standar kita harus perlu studi tambahan untuk menetapkan apakah suatu combine terapi seperti misalnya kita kombinasi metotrexid dengan steroid dulu metotrexid dengan obat lain sitostatik satu dikabung dengan sitostatik dua dan seterusnya itu kita memang selalu menggunakan dasar-dasar dari publikasi yang sudah ada namun harus kita sadari kalau belum masuk dalam standar terapi misalnya pada algoritma surasis misalnya kita masih lebih sering disirkulasi penggunaan sitostatik kalau A tidak mempan sudah nanti ganti yang B B tidak mempan ganti yang C dan seterusnya ini memang merupakan gambaran klasik atau natural history of surasis itu adalah kekampuan karena dia salah satu bentuk penyakit autoimun atau penyakit inflamasi yang sangat berat dan faktor pencetusnya itu ada dalam kehidupan sehari-hari latar belakang jadi sakitnya itu kompleks antara genetik dan proses development orang itu dalam kehidupan atau environmental factors nah ini jadi internal dan eksternal faktor demikian erat berhubungan ya jadi saya kira itu belum dijadikan standar Pak Lukman tapi Anda sudah berhasil itu kalau bisa direportkan dan tentunya dengan data-data referensi apa yang menjadi alasan ya dalam standar pengobatan Cicikunumab kombinasi belum ada ya terima kasih mungkin ada ada yang mau open mic untuk mengajukan pertanyaan secara langsung kami persilahkan ada dokter Ari mungkin mau open mic silahkan dokter Ari mungkin pertanyaan yang sudah duluan ya dokter dari dokter Devi Artami kembali dari dokter Devi apakah terapi dengan oral konvensional seperti metode reksat dapat memberikan efekasi untuk pasien psoriasis dengan komorbiditas Tadi sudah saya sebut dalam presentasi beberapa jurnal yang dulu menyebutkan pengurangan perkembangan penyakit bisa ada dengan metode reksat ya tapi tingkat pengurangannya itu kurang apa ya istilahnya kurang signifikan ya report-report yang dulu sudah banyak kemudian yang kedua menu pasien dengan komodis sendi apakah biologi dapat dijadikan sebagai bilantir sebetulnya goal dari meeting ini salah satunya tadi adalah awareness itu kemudian kita bisa memanfaatkan jasa dari BPJS yang insyaallah ini harus kita tingkatkan mumpung kepala BPJS-nya alumni kita ya ini harus kita tingkatkan ke depan supaya layanan untuk pasien-pasien psoriasis dengan cacat sendi yang betul-betul bisa membuat orang enggak bisa cari uang ya mau ngetik enggak bisa ini yang tadi saya pakai contoh gambar ini adalah tukang ini nyetak genteng ya coba tangannya kayak gitu suruh nyetak genteng ini betul-betul enggak bisa kerja nah ini insyaallah nanti target kita ke situ Bu Devi ya jadi kalau bisa support untuk ini bisa lebih baik karena saat ini pemberian sici kunung melalui BPJS itu baru pada rumah sakit tipe A jadi kayak Pak Lokman sudah beruntung beliau di rumah sakit tipe A Dr. Ramlan Surabaya itu luar biasa ya nah ini sudah bisa penyakitnya yang di bawahnya ini belum bisa memberikan layanan ini sehingga target kita kalau bisa pasar dari BPJS ini diperluas untuk surasis boleh dipatasi tapi bisa lebih misalnya tidak hanya sampai injeksi ke enam bisa sampai ke delapan ya ini lebih bagus jadi pasien-pasien kita akan jadi lebih baik karena dengan adanya tujuh dan delapan itu masih harus ditanggung oleh penderita kalau tidak boleh pakai istilah bayar sendiri ini apa banyak yang empun buatan usaha disontik mau ngeten keembotan nopo itu bisa jadi pilihan karena uang sejumlah itu jumlah yang cukup banyak kira-kira begitu targetnya kalau bisa kita adalah identifikasi awal adanya kejala surasis artritis nah ke depan dalam proposal kita mestinya harus kita ajukan lagi bahwa pasien surasis walaupun mungkin pasinya tidak begitu tinggi kalau disertai manifestasi sendi yang sudah nyata itu surasis artritis dan kuku ini sudah bisa mendapatkan dukungan BPJS ini target kita ke depan begitu ya kita akan bicarakan lagi pada kelompok studi surasis insyaallah ke depan sudah bisa kita nah ini sehingga teman-teman rematologi merinya lebih kalau diam aja surasis soalnya untuk artritis tetap 300 ya gak mau 150 ya itu ya itu Bu Devi kira-kira ya bukan pertama tapi bisa mendapatkan support untuk kalau untuk si cukrimab kalau ada kombinasi cutaneous lesion articular lesion dan nail lesion kira-kira itu ya terima kasih mungkin untuk pertanyaan selanjutnya ada pertanyaan dari dokter Nuri Usman ini ditujukan kepada dokter Sunardi mohon izin bertanya apakah aman memberikan secukur numab pada pasien DM tipe 1 dengan pertanyaannya bagus Pak Deddy mungkin dokter Deddy mungkin juga bisa yang belakangnya itu aman diberikan secukur numab di masa pandemi semua obat dengan sifat immunosuppressif pada masa pandemi itu pada dasarnya bisa diberikan in case pasiennya diedukasi dengan baik bagaimana protokol kesehatan yang harus dilakukan dalam masa pandemi ini contoh psoriasis dengan term metotrexid kalau bisa batasi dosisnya maksimum 10 mg per week tapi kalau belum ada respon maksimum boleh ditingkatkan lagi sampai 15 ini contoh kehatian kita dalam memberikan obat-obat sitostatik ini yang sudah banyak ditulis di agrup di publikasi dan sebagainya contoh metotrexid nah secukur numab sama saja bisa diberikan karena dia termasuk yang safety profilnya cukup bagus gitu gara-gara buhari nah bu Nuri Usman ya ini disamping saya ada dokter Dedy tidak ngomong nanti beliau ya mari pak Dedy terima kasih jadi tidak ada masalah ya untuk pertanyaan dokter Nuri tadi tidak ada masalah kemudian hanya memang mungkin saya mengingatkan bahwa untuk psoriasis dan ada perbedaan sedikit dengan untuk yang aksial spondolo artropati bahwa dosisnya agak berbeda jadi lebih banyak untuk yang psoriasis dari pake 300 sementara yang ini 150 ini sekaligus nanti mungkin saya komentar yang dari RSPAL tadi memang pake setengah dosis jadi ya oke lah nanti ya itu artinya mungkin bisa ditulis sebagai case report saya setuju dengan dokter Nardi kemudian yang kedua untuk masih aman itu kembali tadi sudah diterangkan oleh dokter Nardi bahwa immunosuppressant itu ya sebaiknya kalau memang dalam masa covid ini aman dan tidak itu kita kembalikan kepada pertimbangan kepada pasien kalau pasiennya membutuhkan sekali ya tentu tadi sudah disampaikan ya kita lakukan pemberian immunosuppressant tapi tentu kita harus edukasi bahwa dia harus betul-betul sekarang ini untuk pentegahan covidnya juga harus dijalankan ya artinya tetapi pada pasien-pasien yang tidak memungkinkan dia untuk apa namanya menjalankan protokol pencegahan covid ya jangan artinya ya apa namanya pilihannya kan tinggal apa namanya bahasanya itu kalau nggak dijalankan nanti karena dia immunosuppressant pasti kena covid tapi kalau tidak dijalankan ya penyakitnya akan jadi tentunya pertimbangan-pertimbangan seperti itulah yang harus kita kita sampaikan jadi menurut saya saya sepakat dengan lupturnasi jadi boleh-boleh saja cuma ya kita harus mengamankan yang bersangkutan jadi artinya ya dia harus menjaga apa pakai masker apa semua dan sebagainya seperti protokol yang sudah ada cuma nanti mungkin ini yang nggak melebar itu adalah untuk vaksinasi ya yang sekarang yang terakhir itu apakah mungkin saya nggak melebar sedikit bahwa pasien-pasien autoimun itu kalau stabil sekarang yang terakhir protokol untuk pembelian vaksin itu boleh yang stabil ya jadi biasanya nanti harus membawa surat dari DPCP-nya jadi kalau nggak ada surat dari DPCP yang yang memaksin juga nggak berani kalau ada apa-apa yang tanggung tapi kalau ada surat dari jadi saya biasanya mengatakan bahwa kalau dia masih menggunakan immunosuppressant biasanya ya saya katakan belum stabil karena memang ada ini karena immunosuppressant itu takutnya tidak terbentuk antibody-nya malah jadi ini jadi malah menjadi bumerang jadi saya biasanya itu kadang-kadang pasien udah datang pasien autoimun udah nggak anudok udah nggak pakai obat ya oke lah kalau sudah nggak pakai obat katakan stabil saya kasih surat keterangan dia vaksin karena berarti dengan surat keterangan itu kan berarti saya yang nanggungkan ada surat mungkin satu kasus ini bu hari Senin sore ya ibu-ibu bereksa eh di depan saya dia bicara buka masker walaupun sudah ada apa itu apa namanya ya yang benih itu ya plastik yang kaca itu sudah ada ya saya bilang kamu nggak percaya ada covid ya habis itu malah nangis loh suami saya udah kenal aku ini ngomongin nggak mau pakai masker ini contoh aja ya sudah untuk buat ketawa kita masih ada yang menganggap bahwa covid-19 adalah mitos gitu ya dok ya baik mungkin masih ada sedikit waktu ya dokter ada yang mungkin mau open mic raise hand untuk mengajukan pertanyaan silahkan saya kira ini kesempatan melangkain dermatologi berdampingan dengan dermatologi silahkan kalau ada yang mau pertanyaan di cat sudah tidak ada baik ya kalau memang sudah tidak ada saya kira saya akan menyampaikan mungkin sedikit kesimpulan dari pembicaraan hari ini yang pertama adalah psoriasis itu merupakan systemic inflammatory disease jadi itu yang harus selalu kita ingat sehingga melibatkan banyak sistem tidak hanya pada kulit tetapi juga tulang kuku dan dapat menyebabkan berbagai kondisi kelainan kardiofaskuler sampai metabolik kemudian kemudian kesimpulan berikutnya mungkin bahwa untuk psoriasis arthritis perlu dilakukan upaya untuk deteksi dini dan pengobatan sedini mungkin dalam rangka untuk mencegah kecacatan dan dampak lanjutnya pada kualitas hidup mungkin dua hal itu yang penting sekali saya sampaikan selanjutnya mungkin tadi dari beberapa penanya satu pertanyaan lagi baik masih ada satu pertanyaan lagi silahkan mungkin mau open mic saja dokter putri putri sidabutar dok bila mana secukinumab sudah lima tahun diberikan namun pasien sudah tidak lagi responsif setelahnya modalitas terapi apa selanjutnya dok ya tadi saya singgung ini sebentar lagi ada keluar lagi varian lain ya di L17 tetap tetapi fraksi protein ini yang berbeda berat mungkin lebih kecil dari yang ini itu yang pertama yang kedua kalau psoriasis pasien kemudian tidak mempan lagi setelah lima tahun jangan kaget salah satu fenomena pada psoriasis yang harus kita ingat adalah terjadinya penurunan efekasi semua obat dalam waktu yang relatif singkat ya ini dulu murid murid saya wanita aku jadi selalu terjadi penurunan efekasi suatu obat dibakai pada serasis namanya takifilaksis ya ya enggak usah ganti dengan yang lain itu ya bu dokter putri sidabut terima kasih dokter sunadi dan dengan demikian pertanyaan tadi mengakhiri mengakhiri sesi tanya-jawab kita pada hari ini mungkin bisa ditampilkan tadi penanyanya dokter kilang yang dapat hadiah yang dapat hadiah dokter sunadi mau memilih berkenan memilih yang milih berani nyoba macam-macam itu dokter lukman nah yang yang kedua ini pak dede yang mau tanya pertama kali tadi siapa yang pertama dokter limyanti Dwi Vikaria satu lagi satu lagi yang di bawah dokter Nuri dan Nuri Osman baik jadi untuk dokter lukman dokter limyanti dan dokter Nuri Usman kami ucapkan selamat nanti akan dihubungi oleh panitia untuk mendapatkan dort price berupa pulsa senilai 100 ribu rupiah oh setuju malahnya dikurangi dok ya sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwa sertifikat akan diberikan kepada peserta yang telah mendaftar sebelumnya dengan mengisi evaluasi secara webinar melalui link yang ada pada chat silakan bagi peserta yang belum mengisi agar segera mengisi evaluasi melalui link yang tercantum dan untuk selanjutnya mungkin kita ada sesi foto dengan peserta jadi mohon semua peserta membuka kamera ya open video ada yang melaporkan linknya tidak bisa dibuka dokter gilang nanti dibantu ya mungkin kita mulai untuk sesi foto silakan semua dibuka videonya dokter gilang memberi aba-aba untuk foto bersama atau saya yang beri aba-aba ada berapa halaman belum buka semua belum buka semua baik kita mulai mungkin silakan memberikan pose yang paling menarik ya kita mulai untuk halaman pertama silakan bersiap-siap ayo sudah mas beripun mas baik pertama ya kita satu dua tiga baik berikutnya halaman kedua satu dua tiga sudah cukup sudah ya 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 karena ini sudah merupakan akhir acara ya sekali lagi saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu juga kepada kedua narasumber kita hari ini dokter dokter sunardi radiono dan dokter dokter dadi dan tidak lupa juga terima kasih kepada PT Novartis Indonesia atas dukungannya pada acara ini mudah-mudahan acara ini membawa manfaat bagi kita semua dan kita senantiasa diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bertemu kembali dalam acara yang diselenggarakan oleh Perdoski Jogja dan Departemen Pematologi dan Penerologi yang lainnya mungkin tadi beberapa sudah ditayangkan ya yang beberapa acara yang kita rencanakan ya ada annual scientific meeting ada siang klinik ya ya silahkan mau ditayangkan ini ada webinar dalam rangka ASM pada hari Kamis 8 April 2021 ya baik satu lagi mungkin bisa ditayangkan ini ada rencana untuk siang klinik mohon maaf tetapi untuk siang klinik ini terbatas untuk anggota PC Perdoski Jogja atau alumni PPDS Firmatologi dan Fenerologi UGM ya baik itu mungkin acara-acara yang kita akan selenggarakan ke depan ya dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada seluruh peserta yang telah hadir pada hari ini ya dan atas nama panitia apabila ada kekurangan saya mohon maaf ya dan kepada kedua narasumber sekali lagi terima kasih seakhiri dengan hamdallah alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.